Wakil Wali Kota Banjar Baru, Darmawan Jaya Setiawan, berikan piagam penghargaan, medali, serta uang pembinaan kepada atlet berprestasi di Pekan Olahraga Perusahaan Air Minum Nasional di halaman kantor PDAM Intan Banjar, Kamis Pagi. Penghargaan ini diberikan kepada para atlet yang telah berhasil meraih medali pada Port PAMNAS di Bandung, Jawa Barat 14 hingga 18 Juli lalu. Para atlet yang membawa nama harum perpamsi klasel ini turun pada cabang olahraga, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, golf, dan catur. Darmawan Jaya Setiawan mengatakan prestasi yang diraih ini merupakan prestasi luar biasa karena lawan yang dihadapi juga sangat kuat. Penghargaan PAMSI Kelimantan Selatan yang berlagak di Port PAMNAS di Jawa Barat 14 hingga 18 Juli yang lalu. Dan ini luar biasa karena beberapa tadi atletnya sudah pada apa namanya mengasuk final dan lawannya adalah Tuan Rumah. Dan dengan hasil ini menempatkan Kelimantan Selatan itu peringkat 4. Berlebih pada target karena yang mungkin yang kita mainkan berhadapan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, tempat kuat itu. Nah sekarang lebih pada target mudah-mudahan ke depan ini kita menjadi juara. Tentu, dan supporter disiapkan oleh eleksi masing-masing dengan biaya masing-masing itu kurang lebih 100 maklumat. Dalam ajang Port PAMNAS ini, PAMSI Kelimantan Selatan berada di peringkat 4 dari 31 provinsi di Indonesia. Dua tahun ke depan, PAMSI Kelimantan Selatan diharap mampu meningkatkan prestasinya di pekan olahraga ini. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Yukatpu, Banuotv.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!